Ya sias-sias, beda 200 juta, 200 juta dibanding dengan baru. 2023 IONIQ 5 Long Range. Ya, tipe tertinggi dengan secara WLTP, range-nya bisa 450 km. Ini ban Michelin 255-45 ring 20 ya, yang tertinggi, hitam, hitamnya black, gloss atau gloss-gloss ya, metallic maksudnya, dia ada smoke grey. Belakangnya cakep, panjangnya 4640, jadi kurang lebih dengan si IONIQ lama, itu bedanya 25 cm, dan lebarnya kurang lebih beda 5 cm. Cakep, ya lucu nih, piksel semua, IONIUS, ada yang baca, IONIUS. Power backdoor, nggak pernah di, kena tabrak atau banjir, ini aman, ya baut-bautnya juga juga, semua masih, eh sorry, bautnya bener, masih aman, nggak pernah dibongkar ya. Kita akan jelasin detail, dan ini menjadi barang bukti bahwa, video ini, mobil kita apadahit tidak ada, kita tambahin atau kita kurangin. Ini power backdoor, ya, ban serep juga belum pernah turun. Nah, teman-teman, nah ini kehebatan menurut saya, si IONIQ 5, jika dibanding, kompetiternya, si 3 huruf. Karena ini cukup besar, headroom-nya, dan, lihat, ini ya, tuh, ini nggak ada nih, di BYD. Tuh ya, jadi ini bisa di setel, jejas, bagian samping juga bisa, kualitasnya bagus, dan yang paling terpenting adalah, posisi penumpang nyaman banget. Speakernya semua sudah bose, dan interior menurut saya, menakjubkan. Ya, jadi teman-teman, kalau di compare dengan yang tadi saya sebut, memang, nggak bisa head-to-head, karena secara data, dan secara kenyamanan, menurut kami, posisi passenger, ini lebih nyaman. Nah, tinggal yang menarik adalah, kita bahas, interior dari posisi driver. Yes, interiornya ini sudah bagus, ya. Modelnya, menurut saya, IONIQ 5 paling menarik, ya, karena paling gentle, ya, mengotak, dan pixel, dan overall semuanya oke, walaupun memang secara harga baru, ya, ini jauh di atas kompetiternya. Tapi, jangan khawatir, ini, sekarang 2023, sedikit dibawah dengan BYD baru. Ya, ini panoramik saja, tidak ada sunroof, dan yang lainnya, tuh, ya, lampunya semua sudah dimmed out. Terus, jok-joknya juga, ini seperti flying, ya. Tuh, ya. Ada tombol 12V, ada USB juga, ini sudah lengkap banget di steering switch-nya, ada drive mode-nya juga, dan jangan lupa, dia ada, sudah pakai Bose, Bose, gitu ya. Ya, ini mobil rangenya 450, dan sudah lengkap banget. Jadi, teman-teman, kita lihat area cup mesin, nih. Sekarang bukan mesin, tapi area cup mesin, karena sebenarnya situ sudah tidak ada mesin combustion. Tenaganya 290, 290-an, ya, dan torsinya 350 Nm. Jadi, menurut saya, mobil ini sudah sangat nyaman. Ini boxnya beda, mesinnya sudah 77, 73, sorry, 73 KWH. Dan secara WLTP, jaraknya tadi 450. Overall, ini 0-100, kurang lebih 8 detik. Ya, jadi, sehingga ini sangat menarik. Ini belum dibersihkan, jadi nggak usah khawatir, nanti terima dalam kondisi bagus. Ini sealer-nya juga semua utuh. Ya, bot-botnya juga utuh. Aman, tidak pernah bekas tabrak, tidak bekas tabrak, tidak bekas banjir. Hidroliknya juga masih bagus. Dan ini juga masih garansi, tenang aja. Jadi, teman-teman, ini harganya hanya 650-an, segera dapatkan. Dan kami bisa melalui beli-beli, dan juga ini juga bisa melalui kredit dengan DP 100 atau DP lebih kecil juga silakan. Jadi, segera dapatkan. Kami juga ada, mau lebih cepat, komunikasi melalui TikTok, Instagram, maupun... Kami ada website indigoauto.id. Jadi, please subscribe dan komen untuk pembangun kami. Dan check it out, hanya satu unit. Salah sejahtera, that's the show. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!